Islam ini kan ada dua, perintah dan larangan. Setuju? Setuju. Perintah Allah namanya ma'ruf. Larangan Allah namanya maksiat. Maksiat dibagi dua. Yang besar, dosa besar dibagi dua. Kalau merugikan diri sendiri, namanya fahsyat. Kalau merugikan orang, namanya mungkar. Kalau berzina, merugikan diri sendiri, fahsyat. Kalau memperkosa orang, merugikan orang, namanya apa? Mungkar. Begitu. Jangan kau dekati zina. Zina itu fahsyat. Merugikan diri sendiri. Mau saya zina suka sama suka kok? Lah iya makanya merugikan diri sendiri, makanya disebut fahsyat. Soalnya dia gak mau saya perkosa. Itu namanya mungkar. Islam itu begitu. Perintah Allah ma'ruf. Larangan Allah maksiat. Menjalankan perintah Allah, iman kita yazid. Iman ini yazid wayangkus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Iman ini naik, turun. Nambah, kurang. Yazidu. Bito'a. Nambahnya iman itu, Kalau taat, sholat, zikir, tutup aurat, baca Quran, makan yang halal, minum yang halal. Itu iman naik. Naik. Dan dia yang berkurang, bil ma'asyat. Bil ma'asyah. Jadi kalau dia berzinah, mencuri, mabuk, milih pemimpin kapir, itu imannya turun. Tidak terasa memang turunnya iman itu. Dia bisa dirasakan dengan basiroh. Naiknya iman itu, bisa dirasa. Naiknya iman bisa dirasa. Kalau kita habis sholat, terasa sejuk di dada kita. Pelong. Itu naik iman itu. Habis jikir, doa, nangis. Pelong. Itu naik iman itu. Tapi saya tanya kawan saya yang taubat, yang suka berzinah. Saya bilang, kamu sudah taubat? Sudah Pak Ustaz. Kalau zinah itu kau rasakan nikmat gak? Waktu zinahnya enak Ustaz. Habis itu, habis itu seperti ditusuk duri dada saya. Ada penyesalan dalam dada saya. Tidak bisa dipungkiri. Saya mengakui bahwa saya melakukan satu kesalahan. Terasa cekit gitu. Tidak ada sakinah berarti dalam maksian. Tidak ada orang habis jikir, hah pelong. Tidak ada. Tidak ada. Orang masuk hotelnya aja sembunyi-sembunyi kok. Betul gak? Mana berani kan dengan tangan gitu. Berani takut ketahuan orang. Masuknya aja sembunyi-sembunyi. Ciri-ciri perbuatan itu maksian, dia malu kelihatan sama orang. Ketika kita bisa berdoa menangis, itu berarti iman kita sedang kondisi bagus. Ketika kita lihat ka'bah bisa nangis, berarti iman kita bagus. Ketika kita sholat bisa nangis, berarti iman kita sedang bagus. Ketika kita ziarah kubur ibu bapak kita, kita bisa nangis, berarti suasana iman kita sedang bagus. Ketika kita lihat istri kita tahajud malam, sholat, kita bisa nangis, berarti iman kita sedang bagus. Ketika kita melihat anak kita khatam Quran, kita bisa nangis, berarti iman kita bagus. Ketika kita terlanjur berbuat dosa, dan kemudian kita masih bisa nangis, itu iman kita masih bagus. Masih bagus. Yang bahaya ketika orang sedang berbuat maksiat pun dia tertawa-tawa. Waduh, itu iman dalam keadaan sangat-sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan jangan mati dalam keadaan begitu. Sebab hati nurani manusia tidak bisa ditipu. Setiap kita melakukan satu kesalahan, mestilah kita tahu itu salah. Hanya kita, karena nafsu terlalu besar, akal dan iman kita itu kita kalahkan. Mesti kita tahu. Kucing saja berbuat salah tahu. Kucing berbuat salah tahu. Kucing tidak berakal. Saya lihat kucing mencuri. Dari kecil kan saya pengamat. Kucing itu kalau mau mencuri enggak ngeong-ngeong dia. Lagi ngeong-ngeong. Masuk dapur dilihatnya di atas meja ada ikan. Langsung loncat ke meja, ambil ikan, langsung kabur, lari. Itu kan kucing tahu mencuri itu dosa. Dia gini. Loncat langsung kabur. Enggak ada kucing itu mencuri. Enggak ada mana. Kucing saja tahu mencuri, salah. Masa manusia yang diberi akal, enggak tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang perlu kita jaga itu, dengan kita buat perintah Allah itu, iman jadi naik. Kalau iman jadi naik, dia bisa mengalahkan nafsu. Karena iman dengan nafsu kan bertarung. Nafsu dalam bahasa Arab, hawa. Hawa. Hawa nafsu. Hawa. Kalau saya bilang hawa, ibu pikir istrinya Nabi Adam. Oh, repot. Hawa nafsu itu dengan iman bertarung terus. Kalau iman menang, Hawa nafsunya kalah. Tapi kalau hawa nafsunya menang, iman pasti kalah. Enggak mungkin seri. Enggak ada seri. Kalau enggak menang iman, ya menang nafsu. Udah itu aja. Kenapa harus beramal soleh? Supaya iman kita bisa mengalahkan nafsu. Merakuan. 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 selamat menikmati